Hai ini fiusnya boleh kita cek apakah fiusnya terhubung dalam keadaan baik fius dalam keadaan baiklah kita tes mobil jika tidak ada fius fulcrum jika fius fulcrum dalam keadaan putus mobil akan menyala tetapi sebentar mengapa sedemikian karena ada sisa bensin yang sudah sisanya tadi makanya mobil bisa hidup sebentar selanjutnya tidak bisa hidup lagi karena fulcrumnya tidak berfungsi lagi baiklah kita pasang kembali coba kita tes mata mesin hidup normal seperti biasa case ketiga mesin dalam keadaan hidup tapi lampu mil dalam keadaan menyala boleh kita lihat mobil hidup tapi lampu mil tidak padam dalam keadaan menyala berarti ada trouble pada mesin sekarang kita akan mendekati menggunakan scanner dikarenakan scanner ini tidak bisa dibaca dari Daihatsu maka kita akan menggunakan Toyota ini mereka dibaca dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terdapat dua masalah yang terlama ada pada air flow sensor sistem dan yang kedua pada intake air temperature sensor baiklah selanjutnya kita akan cek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terutama masalahnya air flow sensor sistem yang kedua intake air temperature sensor sistem baiklah kita akan memperbaiki masalah tersebut ini sensor di sini terdapat dua sensor yang pertama ada AFM air flow meter yang kedua ada IAT intake air temperature sensor kita akan memeriksa kita akan memeriksa tahanan pada soket ini pada sensor IAT pada sensor IAT satu dan dua arah selektor pada tahanan sedangkan terdapat perlinea sekarang uang kami tidak hidup hidup aqueles impiant menggunakan yang sempitnya 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 yang diukur satu dan dua pin kalibrasi alat yang diukur adalah pin satu dan pin dua ada 1450 ada 1470 sekian ada 1400 boleh kilo ohm tahanannya kalau 1400 1,4 1,4 baru kilo ohm tahanannya terdapat 1,4 kilo ohm kita pasang kembali selamat menikmati dan dengan baca-baca alat nanti riset langsung siap selanjutnya kita lihat trogonya setelah pemasangan dan perbaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua ada RPM yang ketiga ada kita baca untuk engine coolant temperatur 55 derja celsius untuk engine revolution speed RPM nya 7 berada daripada 700 sekian selanjutnya untuk ignition timing nya berada 6 baik mobil dalam keadaan normal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih